Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Rudy Hartono mengatakan, hingga saat ini pemerintah kota Sukabumi masih terus berusaha mengadakan kantong parkir, khususnya kendaraan teroda dua, bagi masyarakat yang berkunjung di seputaran pedestrian Jalan Ahmadiyani, Kota Sukabumi. Dirinya mengakui, hingga saat ini upaya pemerintah kota dalam menyediakan kantong parkir memang masih dalam proses yang dilakukan. Menindaklanjuti hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa sementara waktu belum disediakannya kantong parkir, para pengunjung pedestrian bisa menggunakan bahu jalan sisi utara untuk digunakan parkir secara paralel. Masih diperkenalkan sebelum ada kantong parkir yang layak sebagai umum sidang, kekepannya yang bersih dulu, yang tanahnya sebuah yang mirip kami selalu siwai, insya Allah mungkin nggak tahu dan dikerjasama seperti apa, nanti kalau memang pemilihan-mahan yang sepenuhnya dikerjasama sama pemilihan dolar, karena saya juga belum tahu detil. Maksudnya sudah berhasil, insya Allah. Hingga saat ini, pemerintah kota Sukabumi terus melakukan upaya penyediaan kantong parkir bagi pengunjung pedestrian jalan Ahmadiyani, mulai dari mendorong pihak swasta seperti pengelolaan pusat perbelanjaan untuk melakukan perluasan lahan parkir yang ada saat ini, hingga melakukan kontrak sewa kerjasama dengan pemilik lahan di jalan Ciwangi untuk dijadikan kantong parkir kendaraan roda 2. Dari kota Sukabumi, Sofwan Julvicar melaporkan untuk Dinamika. Kota Sukabumi, Sofwan Julvicar, Sofwan Julvicar, Sofwan Julvicar, Sofwan Julvicar. Terima kasih telah menonton!